Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seneng banget bersama saya, kenapa lagi channel youtube kali ini Dan guys, di video kali ini Aku mau bikin kayak kasih tau ke kalian Di kayak video Urutan skincare yang benar, tapi Pake produk-produk yang gampang banget Ditemuin di store-store terdekat Kayak Indomaret, Alfama, jadi ini video ini cocok banget Buat kalian pemula, yang mau pake Skincare, tapi takut mehong Takut ribet, terus takut Barangnya tuh susah didapet Nah buat kalian yang penasaran, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa video yang di like, di subscribe, dan di share semelian Keep on watching Oke guys, sebelum lanjut ke videonya Aku mau disclaimer dulu Untuk produk-produk dalam video ini not sponsor sama sekali Jadi kemarin itu ceritanya kan Banyak banget nih DM yang masuk nanya ke aku Kepake skincare yang benar tuh urutannya Kayak gimana, walaupun sebenernya aku udah Hampir dekatan, jarang banget bikin video Kayaknya tuh kayak 2 bulan terakhir Tapi ternyata seneng banget, masih banyak banget yang nge-DM aku Nanya kurutan skincare yang benar tuh kayak gimana Tapi nih kebanyakan nih, gak tau kenapa ya Yang DM itu rata-rata tuh masih kayak SMP Masih kayak SMA Dan mereka tuh masih kayak teenager lah ya hitungannya Nah dari situ otakku agak encer Terbesit kenapa aku gak cari skincare yang bisa serangkaian Tapi yang dapetin itu gampang banget Yang ada di Alfamart, Indomart Jadi dekat sama kalian Walaupun sebenernya anak sekarang tuh pasti Kayak punya e-commerce Paling gak e-commerce namanya lah ya Tapi kadang kita kan kayak takut ke mama bilang Kalau aku mau beli skincare ini Gak semua orang seberani itu kan Mengungkapin ke orang tuanya Nah akhirnya kemarin aku memutuskan ke Indomart terdekat Yang ada di dekat rumah aku Karena rumahku dekatnya ke Indomart Bukan ke Alfamart Ini sama sekali gak dispenser Indomart ya Mohon maaf Aku nemuin serangkaian itu adalah produknya dari Emina Breakstuff Bener-bener serangkaian guys Dan guys langkah pertamanya setelah kalian bangun tidur Di pagi hari adalah cuci muka Nah disini aku pake face wash dari Emina Breakstuff Yang aku suka dari sabun ini tuh Dia bener-bener ngangkat minyak aku Kalian kalau bangun tidur Pasti ya muka kalian tuh bakalan kayak penuh dengan minyak Apalagi kalau jenis kulit kalian kayak aku Yang kombinasi tapi cenderung-cenderung berminyak Itu bener-bener kayak minyak ini langsung kayak Aku kayak produksi minyak guys Dan yang aku suka sabun muka dari si Emina ini Bisa ngangkat minyak itu Menurut aku Meskipun dia ngangkat minyak Tapi itu dia sama sekali gak bikin efek yang ketarik Emang mukanya tuh kerasanya dipegang kayak kering Tapi masih ada kerasa lembabnya gitu loh guys Terus yang aku rasin pas aku cuci muka pake Emina Breakstuff ini Dia tuh bikin kulit aku lebih kayak cerah setingkat gitu loh Seketika Tapi gak yang over gitu Gak yang berlebihan Terus agak sedikit glowing Oh iya setau aku kemarin pas aku beli di Indomaret Dia juga ada yang varian buat Eknanya Jadi kalau kalian kulitnya berjerawat Kalian juga bisa memilih pake yang jerawat dulu Nih guys aku kasih sedikit tips Kalau kalian punya kulit yang berjerawat Terus kalian tuh bingung aku harus cerahin dulu Atau bersihin jerawatku dulu Nih kalian harus bersihin jerawat kalian dulu Setelah bersih baru deh kalian mikirin buat nyerahin kulit kalian Oh iya guys ada yang kelupanya nih Kalau misalnya kalian habis beraktifitas seharian Sebelum kalian cuci muka Wajib banget kalian pake micellar water dulu Setau aku ya Emina tuh juga ngeluarin micellar water Yang varian Breakstuff Tapi gak tau kenapa di Indomaret sini gak ada Karena aku tipe yang mager Jadi aku kayak males cari Yaudah lah ya Aku pake micellar water yang ada aja Nah after kalian cuci muka Dan kalian ngerasa udah kering Bisa kalian tap-tap pake tisu Tap-tap ya Jangan digosir Lanjut kalian pake toner Setau aku Emina Breakstuff juga ngeluarin tonernya Tapi kemarin lagi-lagi aku gak nemuin Aku udah tanya ke mbaknya Katanya stoknya barusan aja abis Oh yaudah lah ya Apalagi emang aku tipenya gak terlalu sering pake toner Aku dikatakan pake toner tuh gak yang daily pake toner guys Karena kayak moodian gitu loh After pake toner Kalian lanjut pake serum Nah disini aku pake face serum Emina yang Breakstuff Yang ini Ini sumpah ya botolnya tuh lucu banget Tapi Tapi ya isinya 30ml guys Aku kira isinya tuh full Kayak ekspetasi Wow kok murah banget ya full Emang 30ml ya Masa iya 30ml segede ini Aku emang kayak dong dong gitu kan Wadah lucu sih gemes Jadi meskipun abis Masih bisa kalian taruh buat ekstetekan gitu kan Liat deh guys Ini kayak kopong gue Kopong Aku kira full Emina bikin yang full dong Karena kayak 30ml tuh cepet banget abis Di aku gitu Kalian bisa pake serum Nah serum yang ini yang aku suka dia tuh Bener-bener bikin kulit aku Kerasa kayak terhidrasi Jadi lembab Terus plusnya Aku pake kemarin tuh sempet kayak jerawatan Karena momen sih masih ada sisa-sisanya guys Itu tuh ada kayak noda-noda hitam Nah pas aku pake ini hampir semingguan Itu noda hitamku bener-bener memudah Ini warnanya bening guys Kalian cucuk-cucuk-cucuk Cukup pake 3-4 tetes aja Aku sih pakenya 3 tetes aja gini Eh kok gak keluar Tunggu tanganku masih gini Kalau kalian nanya Kak Si Esonnya tuh ngeresepnya Punya sitemaknya tuh Ciri-cirinya gimana Tunggu sih kalian pegang Kalau udah gak lengket Berarti dia udah ngeresep Nah terus tinggal deh Kalian kayak Giniin Giniin kalian puter-puter memijat Dengan halus dan lembut Jangan lupa ya di leher-leher juga Biar gak belang Masa iya muka doang Yang bersih Yang kincong Dia mengandung summer pump esak Makanya kenapa kulit kalian tuh Bakalan terasa kayak plumpy gitu loh Dia juga mengandung night cinemate Yang punya bagus banget Buat kulit wajah kita Dia bisa mencerahkan kulit wajah kita Tapi gak tau kenapa ya Apa emang karena jerawatku Yang memudar Karena emang masa periode mensku Udah berakhir gitu kan Biasanya ya Kalau hormon lagi lain Pasti kita jerawatan Itu kayak normally guys Kulit aku tuh pas pake ini Semingguan Kerasa lebih halus Daripada sebelumnya Kayak Yang biasanya tuh Pori-pori tuh kayak nimbul gitu loh Ini tuh bener-bener Lebih kayak halus gitu loh Ngerti kan ya maksudku Oh iya guys Ada yang kelupa Sebelum serum Itu adalah seed max Ini karena sifatnya opsional Bisa kalian pake atau enggak Aku pun pake ini Cukup kayak seminggu dua kali Atau seminggu sekali gitu Gak yang daily Aku pake seed max Terang kaya gitu Gue sobat miss queen Jadi kayak gak mampu beli ini Kayak seminggu tujuh Kali tujuh berapa Udahan weh Ya kan mehong banget Bagi aku kayak Walaupun sebenernya Produknya emina Seed maxnya tuh tergolong Termasuk seed max Yang murce Daripada yang lainnya Ingat ya Kalian pake seed max Adalah dengan kondisi wajah kalian Yang udah bersih Abis cuci muka Kalian pake toner Kalo gak pake toner Ya udah Langsung kalian pake seed max Guys Sebenernya guys Seed max sendiri tuh Bisa kalian pake Sebelum ataupun Sesudah serum Tergantung Mana yang mau kalian optimalin Fungsinya gitu kan Kalo aku sih Tengerung pake seed max Adalah sebelum pake serum Gak tau kenapa ya Karena kan ya namanya seed max Aku pengen optimalin dia dulu Baru setelah dia meresap Aku copot Dan barulah Aku pake serum guys Nah sekalian sambil lunggu Aku mau ngasih tau kalian Jingle Eh jingle Dikata jingle Dikata jungle Aku mau cinta kalian Lagu single terbaruku Berikan aku alasan Novi Kurni Kalian bisa search di youtube Kalian bisa search di jokes Di mana-mana kalian bisa Di semua platform digital Kalian cari aja Novi Kurnia Berikan aku alasan Oke Aku nyanyi dikit kali ya Berikan aku alasan Untuk mencoba Terus batas Selalu ada untukmu Sepanjang waktu Namun kau permainan Pokoknya itulah Cuplikan yang dikit Intinya lagunya itu Buat kalian yang lagi Gagalau Gulana Gundagelana Gitu lah Pokoknya lagi gelau Lagunya cocok banget Apalagi kalian udah punya pasangan Tapi ternyata pasangan kalian Kayak setengah hati Padahal kan udah ngasih selu hati Kalian Giciu Jangan lupa dengerin ya Nah guys Ternyata udah lebih dari 10 menit Nggak kerasa ini 11 menit Pokoknya kalian Ngerasain udah ngerasap aja 10-20 menitan gitu Kalian lebih gak apa-apa Ini rambut nakal Kenapa lu ada disini Terus kalian cempat Ingat ya Wak Sitmax itu Nggak tau sih Ini sepengetahuan aku aja Kalau salah mohon maaf Aku karena dulu pernah dimarahin Sama viewer gitu Karena aku salah Jadi copotnya itu ke atas Gini Zai Bukan ke bawah Karena biasanya itu Langsung dari bawah Gitu aku disalahin Sama anak-anak Essence-nya itu kayak Melimpah banget ya sih Nah pas masih kayak gini Itu kalian bisa kayak Usap-usapin Kemuka kalian Sampai bener-bener Ngerasap guys Sebelum ke step selanjutnya Lihat Ini adalah Essence Sitmax Nih juga nih Muncul kata-kata Essence Kalau kalian nanya Kak Essence sama serum Pakai mana duluan Kalau menurut aku ya Pakai Essence duluan Karena apa Essence itu sifatnya Lebih cair Jadi kalau kalian punya serum Misal lebih dari satu pun Misal kalian punya serum 10 Terserah kalian ya Karena banyak banget Men set orang Semakin banyak aku pakai skincare Kulit aku makin bagus Pada tuh nggak kayak gitu guys Tergantung kulit kalian Butuhnya apa Nah jadi pakai teksturnya Encer dulu Sampai ke kental Aku suka banget Pakai Sitmax nya Emina ini Selain karena harganya murca Dibanding Sitmax Sitmax lainnya ya Dia tuh bisa bikin kulit aku Bener-bener auto glowing Terus juga cerah Kulit aku juga kayak lembab gitu loh guys Bener-bener terhidrasi Plus yang lagi aku juga suka Dia tuh kayak apa ya Kayak tisunya Apa ya Kayak aplikatornya yang ke muka Itu loh Apa sih namanya Nggak ngerti ya Lupa namanya Pokoknya itulah ya Kalian harus ngerti yang putih-putih Itu bener-berpas ke muka aku Yang mungil ini Mungil cenah Yang kayak kecil ini gitu loh guys Lanjut nih Atau pake Sitmax Kan tadi aku udah bilang ya Pake Sitmax dulu Baru serum Kalau aku Atau kalian mau pake serum dulu Sampai meresep Baru pake Sitmax Terus abis gitu Baru deh kalian boleh pake booster Kalau kalian punya ya mak Kalian pake booster Ampul dan sebagian macem Pake cream mata Bener-bener ngeresep Baru lah kalian pake Palembang Ya Allah Gue batuk Kayak orang tua Nying Nah disini Aku pake Emina Breaksup Monsturizing Cream Aku suka banget Sama ini Ini udah kayak Emang dari dulu Aku cinta banget Aku emang pake ini Karena menurut aku tuh Monsturinya bener-bener ringan Terus yang aku suka Dia tuh teksturnya Bener-bener cepet Ngeresepnya Dia kayak bikin lembab Tapi gak yang berminyak Bener-bener keset deh Kalian harus cobain ya Kalian bakalan kerasa lembab Tapi gak berminyak guys Pas kalian pake Dan dia sama sekali Gak ada kayak wet case-nya Ada beberapa pelembab Yang bikin kayak Putih Putih belu Apa ya bahasa Jawa Apa ya bahasa Kayak putih nopeng lah ya Gitu kali ya bahasa Indonesia Gak ngerti Kalau orang Jawa maunya putih belu Ini sama sekali gak ada efek ya Gitu nya Cara pakenya gampang banget Kalian tinggal totol-totolin Jadi kalian uangin kesini Kalian totol-totolin gitu aja Cepet banget Gak riba Gak bisa liat Ini yang udah pake moisturizer Liat kulit kalian bakalan jauh lebih cerah Terus warnanya Keliatan banget gak sih Kulit kalian lebih cerah Terus blowingnya tuh Lebih nampol Kayak kerasa sehat gitu kulit kalian Dan pas dipegang Ini sama sekali gak berminyak Bener-bener kayak ngeresepnya cepet Bang Lanjut sebelahnya ya wah Ngeresepnya cepet banget Pas kalian pegang itu udah kayak keset gitu Auto langsung kayak Ini loh muka aku yang sebenarnya Aku kulit yang lembab guys Kayak kalian tuh langsung begitu gitu loh Langsung kayak nambah setingkat percaya dirinya Nah after kita pake moisturizing ya Setelah meresap Walaupun dia mengandung SPF 15 UVA dan UVB protection Kita tetep wajib pake sunscreen guys Tapi mohon maaf banget Sunscreen ku yang emina emang udah beneran abis Kemarin tuh botolnya sampe aku gunting Tiga hari lalu guys dan udah kebuang Karena ibuku aku gak suka menumpuk Kayak menumpuk wadah-wadah ini Pasti langsung dibuang sama ibu aku Pas aku beli di mbaknya di Indomart Kata ya mbak Mohon maaf kita baru stok kemarin Langsung abis Emang selaris itu gitu loh sunscreennya Yang emina Fungsi sunscreen tuh banyak banget Jadi saranku untuk kalian semua Berapapun umur kalian Please jangan stop sunscreen Karena emang sekarang tuh efeknya gak kerasa Tapi kedepannya kalian ya Daerah remaja udah gak pake sunscreen tuh Kayak tuanya tuh weirnya tuh bisa kayak timbul titik-titik hitam gitu loh guys Karena kayak gitu lah ya Karena sinar matahari secara langsung Bahkan gak cuman matahari nih Kalo kalian ada di dalam ruangan Kalian tetep wajib pake sunscreen Karena ada sinar lampu guys Sunscreen setelah sunscreen tuh bener-bener gak ngeser Boleh baru kita pake mau foundation Mau kalian pake cushion Terserah kalian Tapi kalo aku nih Karena aku tergolong orang yang gak suka dandan Jujur aku tuh sebenernya kalo aku gak mau ada acara Aku gak mau ngadirin acara Atau aku gak mau bikin video Aku hampir dikata jarang banget Pake foundation Pake cushion Aku biasanya langsung pake bedak Dan aku lebih suka bedak tabur gitu guys Aku juga suka sama bedak taburnya Eminem Brake Stuff ini Kenapa? Karena dia tuh udah ada warnanya Menurut aku kayak Yaudah sekalian ada warnanya Bukan yang putih gitu loh Aku kurang suka bedak tabur yang warnanya putih Kayak bedak bayi tuh aku kurang suka Warnanya liat Dia tuh kalo di reelnya warnanya agak gelap Tapi kalo di kamera keliatan agak putih ya wah Kalian bisa pake aplikator Atau langsung gini aja Liat nih kulit kalian auto kayak keser Rasanya seger banget Tapi masih nampak glowing Sumpah Wanginya enak banget Aku suka banget sih sama ini Wanginya tuh sama sekali gak nyengat Tapi yang wangi gitu loh guys So guys itu tadi information dari aku Rangkaian pake skincare yang benar Untuk kalian yang para remaja Atau kalian pemula yang baru pake skincare Aku tadi pake produk dari Emina Breakstaff Karena menurut aku produk itu adalah produk yang bagus Dan dia gampang banget ditemuin Di kayak Indomart, Alfamart terdekat Dan harganya juga masih terjangkau Buat kalian yang masih kayak Duitnya kantong remaja Kayak pas banget kalian gak bakal nguras duit dompet orang tua kalian Uang jajan kalian tuh gak bakal langsung abis guys Kalo kalian pake skincare ini gitu Menurut aku ya Produk-produk Emina Breakstaff itu cocok banget Buat kalian yang para remaja Kalau kalian sudah seumuran aku pun Aku juga masih pake guys Aku udah tuwirzai Udah 27 tahun Aku masih cocok pake itu Kayak dia tuh bener-bener bikin kulit kalian jadi glowing Celah Dan kulit kalian tuh jadi auto Kayak terhidrasi lembab gitu loh Nah untuk produk yang aku sebutin dalam video ini Bakalan aku tuh detailnya description box Sekalian harganya So thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampe akhir Ditunggu banget kritik dan sarannya Kalian bisa langsung aja tulis di komentar bawah Atau kalian pingin request Aku bikin video tentang apa lagi Kalian juga bisa langsung aja tulis di komentar bawah Thank you Bye